Berikut ini cara untuk memunculkan ataupun mengembalikan aplikasi yang hilang di HP Infinix. Jadi di HP Infinix ini ada beberapa kemungkinan kalau aplikasinya tidak muncul di homescreen. Pertama mungkin HP-nya habis dimain oleh anak-anak sehingga ikonnya itu terhapus seperti ini. Nah, ada opsi buang dia akan hilang dari sini. Nah, karena Infinix itu dia pakai lagi aplikasi seperti ini kalian gulis saja. Nah, untuk menambahkan ke homescreen lagi kalian bisa tekan lama. Pilih kirim ke desktop. Nanti dia akan muncul lagi di sini. Nah, bisa kalian lihat kalian bisa pindahkan di manapun. Itu kalau hilangnya seperti itu. Kemudian ada juga kejadian hilangnya memang tidak bisa ditemukan baik di homescreen ataupun di lagi aplikasinya. Nah, untuk itu kalian pertama periksa dulu di bagian aplikasi tersembunyi. Biasanya kalau di ini, di Infinix, aplikasi tersembunyinya itu di bagian galeri, alat, kemudian ada X-Height ini. Nah, cari aplikasi tersembunyi yang ini. Nah, ini bisa kalian kembalikan ke homescreen. Atau dia letaknya bisa di bagian yang namanya pengelola file. Jadi, cari pengelola file atau file manager yang ini, Infinix. Pilih lebih, pilih X-Height. Nah, yang ini aplikasi tersembunyi. Kalian bisa pilih icon ini, pilih, pilih, pilih export. Menegaskan. Nah, dia akan kembali lagi. Yang namanya aplikasi tersembunyi tersebut di bagian ini. Laci aplikasi. Cari yang namanya VGPS tadi, yang ini. Bisa kita tekan lama. Kirim ke desktop lagi. Nah, kemudian kalau cara ini tetap juga aplikasinya tidak ada. Kalian coba cek di bagian daftar download yang ada di browser Chrome. Yang hilang itu aplikasi apa. Coba buka Play Store. Misalnya kalian merasa hilang aplikasi Mobile Legends. Ketik Mobile Legends. Ternyata dia di sini belum terinstall, berarti itu terhapus. Kalau terhapus, silakan install ulang saja. Tapi, harus login ulang kalau game ataupun WhatsApp. Atau bisa lihat riwayat download di sini di profile kalian yang ada di sudut kanan atas. Pilih kelola aplikasi dan perangkat. Di sini ada update. Pilih bagian kelola. Nah, di sini ada dari ringkasan. Pilih kelola. Pilih install ini. Kalian pilih tidak install. Kemudian urutkan namanya berdasarkan baru ditambahkan. Nah, di sini. Berarti ini aplikasi yang barusan di-download. Kalau kalian ingin download ulang, pilih. Kemudian pilih install. Jadi, coba cek aplikasi yang pernah kalian download. Apa yang mungkin terhapus. Silakan download ulang saja. Itu saja cara untuk mengatasinya. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat.